1 tahun lebih seluruh warga di Kampung Pintu Gerbang, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pau, Kota Padang terisolasi karena satu-satunya jembatan sebagai akses keluar masuk kampung putus. Putusnya jembatan gantung ini karena faktor usia jembatan yang sudah sangat tua. Ironisnya, hampir seluruh warga termasuk anak sekolah memberanikan diri melintasi jembatan kendati harus menantang maut demi sebuah pencapaian cita-cita menuju sekolah mereka. Mereka hanya menginjakkan kaki pada sehelai kawat yang merupakan satu sisi jembatan sementara tangannya bergantung pada tali jembatan. Aktivitas ini hampir setiap hari dilakukan puluhan anak sekolah dan warga kampung Pintu Gerbang. Karena malas, nyawa sebarang, takut airnya besar. Bagi warga dan anak sekolah yang tidak berani melintasi jembatan yang telah putus ini, mereka terpaksa menerjang derasnya air sungai. Jika kondisi air sungai sedang besar pasca hujan lobat, maka banyak warga dan anak sekolah yang tidak bisa melakukan aktivitas mereka termasuk pergi sekolah. Yang jadi masalah sekarang itu kalau airnya kecil seperti ini ya oke lah kan. Anak-anak mau sekolah misalnya nyebrang. Tapi kalau seperti ini kan mau hujan besar cepat salah lewat tali yang ini. Lewat melintas itu. Yang saya takutkan nanti kemarin ini kan ada anak SD yang jatuh. Karena mau ujian nasional, darah-darah pergi juga ujian kan. Tapi harapan untuk kedepannya kan semakin lama kan anak SD semakin banyak. Tapi pada orang-orang yang pihak-pihak yang tertentu mohon lah bantuannya. Warga sangat mengharapkan pemerintah kota Padang segera membantu memperbaiki jembatan ini. Sehingga warga yang keluar masuk kampung tidak lagi larut dalam keterisoliran mereka. Sampai jumpa. Sampai jumpa.